Intro Halo apa kabar semua ketemu lagi dengan saya Nah kali ini kita akan membahas tentang mobil yang akan di upgrade biar tampil lebih cantik Nah seperti yang kita ketahui saat ini bisa dibilang gara-gara pandemi banyak dari teman-teman yang pasti mengurungkan niatnya untuk membeli mobil baru ya kan karena tahu sendiri pasti lebih mementingkan biaya untuk hidup sehari-hari ketimbang mengupgrade mobilnya Nah tapi ada salah satu solusinya nih supaya teman-teman bisa punya tetap mobil baru atau tampilan baru dengan budget yang lebih murah Caranya seperti apa? Yaitu dengan melakukan operasi plastik biar tampil lebih cantik Nah mau tahu seperti apa? Kita sekarang berada di Otomania Ini adalah salah satu workshop yang mengerjakan ubahan operasi plastik ini Dan saat ini saya sedang bersama Pak Hendra Owner dari Otomania Nah kabar Pak Hendra? Selamat siang Pak Bilsang Baik Oke Mungkin Pak Hendra bisa menjelaskan dari paketan yang akan dilakukan pada mobil Toyota Kijang Innova tahun 2008 ini ya? Ya yang memang benar apa yang dikatakan Mas Blod Bahwa salah satu solusi di saat masa pandemi ini Orang supaya tetap bisa tampil eksis dengan harga yang minimalis Salah satunya adalah melakukan dengan cara upgrade Nah kali ini yang lagi trend dan lagi viral Ini memang yang jadi trend Sedang trendnya upgrade Innova Jadi Innova tahun 2005 sampai 2010 Itu bisa di upgrade Mas Oh gitu ya? Menjadi model yang 2015 Atau kalau orang ngomong misalnya waktu itu modelnya yang model barong Model barong Itu yang grillnya Grillnya yang lebar Betul Nah upgradeannya memang kita secara praktis ya Artinya praktis memang seminggu sebelumnya biasanya customer menghubungi kami Untuk memberikan maksudnya tanda jadi Kemudian part yang baru yang akan nanti buat upgrade kita catkan terlebih dahulu Oke sebentar Pak Hendra Mungkin bisa dijelasin dulu paketannya tuh ada apa aja sih buat upgrade Innova Jangan langsung ke situ dulu Siap siap Nah paketan ini memang kita ada beberapa jenis paket ya Oke Tapi mostly memang paketan yang paling menarik paketan santuy Yang pertama santuy Santuy itu apa? Santuy itu standar Jadi maksudnya ubahannya itu menjadi model 2015 standar Tanpa penambahan aksesoris atau option Itu apa aja yang diubah? Oke untuk yang dari model 2005 Itu kan pasti banyak nih bagian depan Iya depan full nih Yang diganti mulai dari kap mesin Kap mesin Grill depan Terus ini hoodlisnya juga diganti Grill depan Headlamp Bemper pasti dong Terus fender Oh ini sini juga ya? Iya fender juga diganti Bemper pasti Fender kanan kiri Bumper otomatis Falk lamp juga Wah ini sih bagian depan di operasi plastik semua ya? Full diganti operasi plastik semua Tapi bagian belakang atau samping? Bagian samping tidak dilakukan perubahan Kalau belakang ada pelakuan perubahan Di stop lamp Terus di tramlet belakangnya Dan bumper belakangnya Oke 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 Itu untuk upgrade santuy Itu santuy itu ya? Berarti cuma bagian depan sama belakang Betul Nah kalau yang berikutnya upgrade? Upgrade berikutnya ada upgrade ke luxury atau plus plus Luxury atau plus plus teman-teman Waduh Upgrade plus plus Paling demen nih biasa Iya Lanjut Orang kalau udah plus plus langsung ya Tertarik ya Jadi upgrade-nya upgrade luxury itu Jadi ada penambahan body kit luxury Seperti memang di tipe tahun tersebut Oh tadi yang paket santuy awal ditambah dengan Body kit luxury Body kit luxury Itu bedanya apa itu? Ada tambahan spoiler di depannya Oh gitu ya disini ya? Iya itu namanya body kit bagian depan Terus samping side skirt Oh ada side skirt Dan dibelakang berikut juga dengan spoilernya model luxury Oh Jadi modelnya lebih manis ya Lebih sporty Lebih sporty ya Lebih sporty Dibandingin yang versi standarnya Oke Dan biasanya dengan spionnya itu model V Oke Berarti itu tetap tahun 2015 tadi ya? Iya Tetap tahun 2015 Habis itu? Habis itu ada yang ketiga ini upgrade Sultan Wih dih Eh tadi dari tadi kita belum bilangin harganya yang nanti ya? Oh iya Sultannya dulu nih apa nih? Sultan itu jadi istilahnya sudah custom Oh Ubahannya tadi semua Projektor Oh gitu ya? Iya Ini udah model proyektor Terus top lampnya diganti yang light bar Oke Terus nanti ada spionnya juga bisa diganti dengan pakai yang venturer Oke Itu retrack? Iya retrack Rekord retrack Oke Terus nanti ada pengantian steel Oke Oh berarti sama interior juga ya? Iya itu sudah Sultan Bahkan ada yang pasang yang daktil karbon Ini teman-teman pasti penasaran kan? Biayanya berapa? Iya Tadi kalau yang santuy berapa? Tentunya Kalau yang santuy berapa? Santuy itu kita Rp15 juta Oh Rp15 juta teman-teman Sudah tahu beres Rp15 juta Bagian depan sama belakang ya? Bagian depan sama belakang Oke Terus ya Kalau untuk Luxury itu di Rp20 juta Rp20 juta teman-teman Rp20 juta dengan body kit Kalau dengan spionnya Nambah Rp3 juta jadi Rp23 juta Rp23 juta Nah kalau yang Sultan Kalau yang Sultan berarti Rp25 up ya Itu bebas lah ya? Bebas Bergantung Giatnya berapa? Oh mau pasang apa aja ya Terus ini semua paket ini sudah termasuk pengecetan? Sudah Jadi supaya memudahkan customer Kita biasanya memang paketnya sudah sama cat Jadi SOP nya bawa pesen dulu Kita catin terlebih dahulu Kemudian janjian tinggal masak Itu cuma bodinya aja kan Yang di cat yang mau dibeli itu kan? Iya Bukan satu mobil kan? Enggak Jadi yang di cat adalah khusus parts yang di upgrade saja Oke Nah terus kalau part-partnya ini sendiri Dapatnya dari mana? Merknya apa gitu? Apakah ini asli pabrikan atau bagaimana? Untuk partnya sendiri kita menggunakan import Oh import Dari? Dari Malaysia Oke Jadi partnya itu kita menggunakan 100% import dari Malaysia Tapi yang sudah memenuhi standar ISO 9001 Oke Dan sudah lulus 500 jam untuk tes salt spray Dan tentunya BNIB Apa itu BNIB? Apa itu? Brand New Inbox Oke Jadi barang baru ya? Barang cokotan, bekas, bekas asuransi Oh berarti ini semua yang dipasang barangnya baru teman-teman Baru Jadi bukan barang bekas atau rejekan tadi ya? Cokotan atau rejekan Dan ini bisa dibilang presisi ya? Presisi Presisi Jadi tinggal plug pasang aja ya? Iya plug pasang aja Presisi Karena kita juga menggunakan ada penggantian bracket Dan ada untuk pangkonan maksudnya pihak lock Kita juga semuanya ganti Tapi emang banyak ya yang dari pengguna Innova yang upgrade ini? Banyak Mas pilot kami Saya juga nggak menduga ya Awalnya pertama kali upgrade 01 Saya nomorin dengan anaknya Oh Banyak ya Jadi itu di bulan Oktober 2019 Itu awalnya itu ya? Iya dan per hari ini Sudah masuk upgrade ke 81 Oh ini upgrade ke 81 teman-teman Jadi mungkin selama pandemi juga makin banyak jadinya ya? Iya khususnya di pandemi itu Betul-betul Daripada beli mobil baru mahal Atau juga mungkin beli yang 2015 juga mahal ya? Iya Yang dieselnya itu ya? Iya mungkin Wah itu masih 250 jutaan Jadi Kalau ini dijual lagi kan pasti murah jatuh Terus daripada beli lagi yang 2015 nggak nyampe Mending diupgrade tampilannya aja Iya diupdate Sisa uangnya untuk beli mobil second lagi Wah Itu Bukan yang ngajarin bukan saya Customer ya Gitu Iya 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 Terus apa lagi ya Dari yang kira-kira Bisa ditambahin penjelasannya nih? Selain Tadi sudah dipasang Oh waktu pengerjaan berapa lama? Waktu pengerjaan kalau untuk upgrade santuy Tiga jam Tiga jam? Tiga jam Tapi itu diluar pengecatan ya? Oh iya Proses pemasangan aja Jadi sebelum pesan mungkin penggunanya harus datang dulu kesini Buat mengasih contoh warna mobilnya apa Setelah itu baru dicat part yang akan dipasang Bukan diupgrade Dengan sesuai dengan warna asli mobilnya Sesuai dengan warna Jadi emang datang dulu Tapi dibawa pulang lagi mobilnya Produknya dicat Baru datang lagi kesini Buat dipasang Dan itu cuma butuh waktu tiga jam Tiga jam Seperti yang ini Ini sedang akan dibongkar nih Untuk diganti baru di operasi plastik Betul Betul Kalau untuk upgrade-an yang tadi plus-plus Luxury Dan sampai Sultan Nah itu akan memerlukan waktu lebih lama Oh lebih lama Berapa lama itu? Bisa lebih dari tiga jam? Lebih! Kalau untuk paket body kit aja Paling enggak mambah satu jam lagi Bisa sampai empat jam Itu enggak nginep tapi mobil? Enggak, enggak nginep Oh rata-rata enggak nginep ya? Enggak pernah nginep Oke Kecuali Jadi one day selesai Oh berarti emang diatur juga ya Supaya jangan datangnya barang per hari itu gitu ya Iya betul Biasanya kita memang atur janjian dengan customer-nya Jadi ketika kita sudah atur waktu dengan customer-nya Kita memberikan waktu yang khusus untuk pasang customer ini Nah terus kalau ingin lihat contoh-contoh lain Ini bisa lihat dimana? Katanya ada IG, ada YouTube juga? Oh iya Kita juga punya channel YouTube Namanya betul? Automania Channel Automania Channel Ya bisa lihat disitu Jenis contoh-contoh upgrade-nya ya? Contoh-contoh upgrade-nya apa saja Di IG? Di IG di AdClickAutomania AdClickAutomania Nanti kita taruh di bawah ini Nah terus kalau teman-teman yang ingin pesen atau bertanya-tanya itu bisa menghubunginya ke? Bisa ke kami Bisa hubungin biasanya via WhatsApp WhatsApp nomor-nya berapa? Nomor-nya tertera Tertera di bawah sini ya? Iya Di IG-nya juga ada Nanti di sini juga ada Mungkin teman-teman bisa langsung bertanya penasaran kan? Pengen harganya berapa? Bisa paket bodi yang seperti apa? Tanya lebih ketil silahkan Iya Oke teman-teman Sekarang sudah jadi nih ubahannya Ayo Pak Endra Kita lihat Apa saja sih yang sudah diubah dan dilakukan Oke siap Tuh sudah beda kan? Iya Lihat di depan ini Ternyata tidak sampai 3 jam ya Cuma 2 jam sekian ya Ubahannya yang dilakukan Nah Pak Endra bisa dijelasin nggak ubahannya apa saja? Baik Oke ini sudah selesai upgrade kali ini Jadi bagian depan Pemisah bisa lihat sendiri yang dirubah adalah Mulai dari cup mesin Hood list chrome-nya Terus fender kanan-kiri Headlamp Front grill Front bumper Sampai dengan fog lamp Dan ini juga dalamnya Karena ini 2002 Oh iya Fender dalamnya Inner fender-nya juga Kita ganti Paket lengkap nih teman-teman Paket lengkap Jadi di operasi plastiknya Full Di balik itu juga Sebenarnya kan ada ini ya Ada yang kita ganti Yang lock bracket-nya Oh di dalamnya ya Jadi plug and play Terus apa lagi? Untuk samping tidak ada Hanya ini aja Karena ini kan di luar paket ya Oh ini optional ya? Optional Tambahan teman-teman Talang air atau side door visor Bukan paket Untuk belakang Yang diganti Yang diganti Mulai dari Terang light chrome-nya Terus Top lamp Kanan-kiri Dan bumper belakang Berikut dengan Reflektor-nya kita ganti Yang nyala Ini bedanya dengan yang lama apa ya? Yang lama Kalau lampunya? Lampunya kan beda-beda model Modelnya mana tadi ya? Model yang lama Masih warna juga Oh iya ini Dan dia kan nggak 3D Kalau ini kan juga ada yang 3D Oke teman-teman Ini yang lama ya Sama bumpernya juga ada mata kucingnya di bawah ya? Bempernya juga ada mata kucingnya Sebelumnya kan nggak ada Dan agak naik Ini lebih turun ke bawah Jadi lebih sporty Turun Nah ini Trangnetnya Ini nanti tinggal Ini belum finish nih teman-teman Iya belum finish Tinggal rapikan aja Nanti dikasih sealant ya Betul Biar rata seperti ini Iya ini memang belum selesai Terus apa lagi? Belakang hanya itu saja Yang dirubah Yang diganti Terus kalau optional bisa apa aja? Optional macam-macam Seperti customer ini Ada pasang nanti List Chrome di belakang Oh ada tambahan lagi Backglass Garnish Chrome Terus Handlenya nanti diganti yang Yang V Jadi ini kan masih tempelan Dan juga udah Udah lama ya Udah kuning-kuning Ganti yang original V Terus talang airnya Dan nanti mudguardnya Juga akan diganti Ini? Mudguard Oh mudguard Oh kepet-kepet ya Bahasa keren Sama Spionnya Cover spion Oke gitu saja sih Yang diganti Jadi ini tadi paketnya berapa? Paketnya di luar option 15 juta 15 juta Kalau ditambah optionnya? Kalau ditambah optionnya Harganya Seperti itu 600 ribu Terus talang airnya 300 ribu Handlenya 600 ribu Terus untuk Maggatnya 400 ribu Dan untuk yang List belakangnya List belakangnya 200 ribu Toto Toto Berapa tuh? Nanti kita hitung keluar disini Hahaha Satu juta lebih Gak banyak kok Oke gitu ya Terakhir Ini dapat garansi apa enggak? Tentu Jadi pemasangan di kami Ada garansi Selama ini juga Tapi relatif Sangat jarang ya Tapi Kalau mau Ada kelistrikan Ada yang mati Apa segala macam Bahkan sebelum Sebelum pergi pun Biasanya Kalau tadi kita cek Ada yang lampu Kita gantiin Lampu-lampu yang seperti Lampu-lampu di depan Lampu kecil Bahkan di lampu Plat nomor Ada yang mati Jadi Masalah pemasangan Gitu ya Pemasangan kita garansi Kalau ada yang masalah Masalah-masalah kecil Iya ada yang bunyi-bunyi Atau ada yang lepas Kurang kenceng Atau gimana Gitu ya Nah pak Namanya siapa pak? Pak Surono Pak Surono Pak kenapa Mengupgrade mobilnya? Ya Kita pengennya sih Ada wajah baru Di Mobil saya Tapi kalau mau beli Yang baru Apa ya mahal? Mahal Dibandingkan upgrade Dibandingkan Lebih murah upgrade Upgrade Oh gitu Waktu itu kita gak sengaja sih Melihat di Youtube itu Kok ada Ini upgrade mobilnya Anak saya suruh Melihat coba dicek Ternyata Mendapetin di auto mania ini Gimana setelah melihat mobilnya Jadi seperti ini Gimana pak? Setelah saya melihat Ini mungkin ya Hampir selesai lah Saya bilang Wow Luar biasa Gitu ya Gak nyangka Jadi kita Seakan-akan punya Full 2015 Ya harusnya dong pak Gimana komentarnya Keren Oke Pulang kayak bawa mobil baru ya Wah Dari luar tampilannya lebih baru Pastinya tetangga akan Wah Beli mobil baru nih ya Padahal cuma di upgrade doang Upgrade doang Sampai 2010 2010 Mau jadi 2015 Bisa 2011 2012 pun bisa Bisa ya Tergantung Oke Langsung aja hubungin auto mania Nanti ada IG Ada nomor teleponnya Di bawah ini ya Ada semua Bisa langsung dengan Pak Hendra Bisa tanya-tanya Kira-kira paketnya yang cocok Buar mobilnya apa Terus kapan bisa dateng Bisa konsultasi dulu Silahkan kami terbuka Gak langsung bayar gitu ya Iya Ngobrol dulu gratis ya Betul ngobrol gratis Tanya jawab gratis Tanya jawab gratis Oke teman-teman Segitu aja Liputan kali ini Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa Subscribe Like dan Comment Dukung terus channel Grid Auto News Sampai ketemu di Liputan berikutnya Terima kasih 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 Terima kasih